Garchu Pleasure, saya Filnomi disini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seberapa kuat Krokodile. Apakah dia benar-benar setara komandan Yonkou? Nah, mari kita berbahasa-bahasa lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Agar video dari Filnomi langsung muncul di HP kalian, serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Jadi, mari kita lagi-lagi membahas tentang video seberapa kuat dari salah satu karakter Shichibukai yang pernah dikalahkan oleh Luffy ini atau kapten kita. Apakah kalian ingat perasaan ketika Oda Sensei meng-hypekan karakter Krokodile ini? Mungkin ketika pertama kali disebutkan tentang Shichibukai, dan yang pertama kali diperkenalkan dengan bonti yang sangat tinggi, yaitu 4 kali lipat dibandingkan bonti Arlong, ya, tepatnya adalah 81 juta beri. Mungkin salah satu sifat dari Krokodile yang keren ini adalah, dia tidak pernah percaya kepada siapapun, dan dia ingin melakukan apapun secara sendirian. Awal kemunculannya yang super epic dengan tampilan mafia ini pun dengan luka jahitan besar yang horizontal di mukanya. Lalu, tangannya yang hook atau kite ini membuat Krokodile ini semakin epic. Mungkin buat yang nonton animenya, suara aktornya sangatlah maskulin. Selain itu, karena dia juga ternyata pemakan buah iblis tipe Lugia, yang bahkan tidak tersentuh dengan tangan kosong. Mungkin ini adalah lawan Lugia Luffy kedua setelah Smoker. Namun yang serius memang hanya Krokodile, untuk Smoker kita tahu hanya pertarungan sekilas saja. Jadi kita tahu, pertarungan Luffy melawan Krokodile ini berlangsung 3 ronde. Untuk ronde pertama, ini adalah pertarungan yang memalukan buat Luffy. Krokodile memberi waktu 3 menit kepada Luffy, tapi kita tahu Luffy tidak dapat melakukan apa-apa. Dan Krokodile hanya membutuhkan beberapa petik saja untuk mengalahkan Luffy ini. Yang tentu saja, dia tidak bisa mengalahkannya karena dia tidak tahu cara melawan Lugia. Lalu, untuk di ronde kedua. Kali ini, Luffy dapat mengenai Krokodile dengan mode airnya. Tapi tetap saja, dia dapat dikalahkan dengan menghisap habis air di tubuhnya. Dan Luffy dapat dikatakan, beruntung dapat hidup dari serapan itu. Karena air yang dilemparnya kembali ke tubuhnya, mungkin kalian masih ingat. Lalu, ronde terakhir, yaitu ronde ketiga. Walaupun saya tidak mengerti apakah ini logis di ronde ketiga ini. Di mana, menyerang pasir hanya dengan menggumpalkannya melalui darah saja. Tapi menurut saya, pertarungan ini sangatlah epik dan elegan sekali. Salah satu contoh hebat, di mana akhirnya karakter utama dapat berkembang dalam suatu pertarungan. Nah, karena Krokodile menjadi si Chibukai, yang berarti bontinya sudah membeku di 81 juta beri. Dan di SBS, Oda pernah berkata, jika World Government tahu tentang kelakuannya di Barque Walks atau di Alabasta ini, bontinya bisa meningkat menjadi 162 juta atau dua kalinya. Dan tentu saja, menurut saya, dia cocok untuk mendapatkan lebih dari itu. Di mana, angka yang pas untuk Krokodile ini mungkin akan saya simpan di akhir video. Jadi, kita pun tahu, Krokodile adalah salah satu tahanan di penjara level 6 Impel Down. Di mana, Rufy sendiri hanya disimpan di level 5 oleh Magelan. Ini yang membuktikan seberapa kuat Krokodile dalam realitanya. Serta, penjaga pun berkata, Krokodile dapat menahan semua siksaan dengan muka tanpa ekspresi. Sama seperti Jinbei dan Portgas DS. Di mana, siksaan tersebut dapat membunuh manusia normal, yang kita pun pernah melihatnya siksaan dari level 1 sampai level 5. Dia pun dapat menghancurkan dinding Impel Down yang sangat tebal di level 6, di mana bisa saja itu adalah salah satu ding-ding terkuat juga di One Piece. Bukan ding-ding-ra-ding-ding-da. Dengan kekuatannya, dia dapat merubah pintu menjadi pasir. Itu adalah salah satu tanda awakening menurut saya. Di Marineford pun, Krokodile tidak berhenti sedetik pun. Setelah dia sampai ke Marineford, dia langsung menyedang Whitebeard. Namun kita tahu, dihentikan oleh Luffy. Dia pun siap untuk melawan karakter-karakter kelas atas seperti Jinbei, Flamingo, Akainu, bahkan Whitebeard sekalipun. Tentu saja, memang Krokodile ini salah satu orang yang cukup seroboh. Tapi menurut saya, dia mempunyai kemampuan untuk mengimbangi petarung lainnya seperti Jinbei dan The Flamingo. Benarnya, saya masih cukup bingung bagaimana Luffy bisa menang melawan Krokodile ini, yang bahkan dalam 3 ronde itu. Tapi mungkin saya punya sedikit pendapat. Jadi, bagaimana jika Krokodile tidak bisa menggunakan 100% kekuatannya ketika di Alabasta? Seperti yang kalian ingat, tidak ada hujan selama 2 tahun di Alabasta. Tapi, ketika Krokodile dikalahkan, hujan langsung turun begitu saja. Jadi saya pikir, dia pula yang mengontrol cuaca di Alabasta ini. Dan seperti yang sudah saya katakan, dia sudah dapat membangkitkan buah hibisnya. Salah satu logia yang kita tahu telah awakening adalah mungkin Akainu dan juga Aokiji. Karena mereka dapat mengubah cuaca sampai seperti itu di Pang Hazard. Nah, ketika Krokodile melawan Luffy, dan saat itu juga, dia sedang mengendalikan cuaca di seluruh negara dalam waktu 2 tahun. Jadi mungkin itu adalah alasan kenapa Krokodile tidak bisa mengeluarkan 100% kekuatannya. Terus saja, kekalahan Krokodile dan munculnya hujan adalah suatu kebetulan yang sangat pas sekali. Seperti yang kalian lihat, ketika Krokodile kalah, pasir yang menutup perang dan hujan langsung datang secara bersamaan. Walaupun mungkin kalian berkata, dia menggunakan dense powder pemanggil hujan. Tapi sepertinya tidak akan semudah itu. Karena sebelumnya, Raja Kobra pernah divitnah tentang menggunakan dense powder. Tapi dia tahu tidak ada hujan selama 2 tahun terakhir. Jadi menurut saya tidak akan semudah itu dense powder data untuk memanggil hujan. Tapi sejauh ini di Pang Hazard tidak ada perubahan tentang cuacanya. Jadi mungkin awak kening dari Krokodile ini tidak mempengaruhi energinya semua sekali. Ya, memang kita pun masih tahu sedikit sekali tentang yang namanya awak kening dari buah iblis. Jadi yang tadi itu hanyalah murni salah satu pendapat dan ide dari saya. Karena kita tahu di Pang Hazard, tanpa ada kehadiran dari Aokiji dan Akaino pun cuacanya tetap seperti itu dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kita lanjut. Dan kita akan bahas tentang Moria dan Krokodile. Keduanya adalah lawan dari Luffy. Dimana Luffy melawan Moria sebelum sampai ke Sabon di Archipelago. Jadi ketika sebelumnya Krokodile adalah musuh paling berbahaya dari Luffy ini, dan jika kita mengikuti aturan anime atau mungkin aturan tidak tertulis di setiap anime, setiap lawan selanjutnya pasti lebih kuat dibandingkan lawan sebelumnya. Walaupun saya tidak begitu menyukai Krokodile, segitunya mungkin sampai menjadi fanboy dan akhirnya melebihkan semuanya. Tapi bukankah kalian merasa bahwa Krokodile ini sebenarnya lebih kuat dibandingkan Moria? Dimana Doflamingo dan Jinbei pun mengalahkan Moria dengan begitu mudahnya. Kita pun melihat sendiri di Marineford, Krokodile menyerang Whitebeard namun Jojo menghentikannya. Kemudian ketiga Whitebeard mengetikan Krokodile, tapi dia langsung bangkit setelah ada darah dari bibirnya saja. Sama seperti ketika Jojo memukul Aokiji. Dimana Aokiji mengeluarkan darah dari bibirnya, dan dia langsung bangkit untuk menyerang kembali. Serta pada saat itu pun kita melihat Doflamingo, seseorang yang suka merendahkan orang lain ini, mengajak Krokodile untuk menjadi partnernya. Mungkin jika kalian ingat, Sengs meminta Marco untuk menjadi krunya. Keduanya adalah banyak laut yang sangat hebat. Yang dimana kita pun tahu dari masa kecil mereka. Tapi, Sengs masih menginginkan Marco untuk menjadi krunya. Dimana seseorang seperti Doflamingo ingin Krokodile untuk menjadi partnernya. Mungkin disini kalian dapat poinnya, tapi tetap saja itu semua pasti ditolak oleh Krokodile. Serta salah satu momen epic juga menurut saya adalah ketika Angkatan Laut akan mengeksekusi Portgas DS. Namun disitu bukan Luffy yang menolongnya, melainkan Krokodile dia datang dan menghentikan kedua orang eksekutor itu. Setelah itu pun kita melihat, dia dan Doflamingo terjadi sedikit kles. Bahkan yang lebih hebatnya adalah Krokodile menolong Luffy dari serangan pendekar pedang terkuat, yaitu Mihawk. Dan satu lagi yang kita lihat di penghujung Ark Marineford adalah, Krokodile memotong Akainu menjadi dua. Dan dia pun menyelamatkan Jinbei serta Luffy. Dia menolong seseorang yang menghancurkan rencananya, impianya, dan masa depannya, yaitu Luffy ini. Yang dimana kita tahu kejadian di Ark Alabasta, luar rencana yang sudah dibuat dengan segitu baiknya oleh Krokodile, digagalkan oleh bocah Luffy ini. Jadi menurut saya harusnya dia mempunyai dendam, tapi lihat apa yang dia lakukan kepada Luffy ini. Serta, fakta menarik tentang Krokodile adalah, mimpinya untuk menjadi seorang Raja Bajak Laut. Kita pernah melihatnya di suatu cover story, mungkin kalian bisa cek lagi jika lupa. Serta, di masa lalu pun Krokodile melawan Whitebeard, namun sepertinya dia mendapatkan kekalahan telah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Serta ada beberapa rahasia lain, terutama hubungan antara Eva dan Krokodile, yang banyak juga teori berkata, bahwa Krokodile ini adalah dulunya seorang wanita. Jadi menurut saya, kesimpulannya adalah, Krokodile telah kles dengan seseorang top di One Piece, seperti Jinbei, Doflamingo, Mihawk. Dia pun sangat berani untuk menyerang seseorang seperti Whitebeard dan Akainu sendirian, Jadi, seperti yang sudah saya katakan, Krokodile ini tidaklah bodoh, walaupun mungkin sedikit ceroboh. Menurut saya, Krokodile di Marineford dan di Alabasta ini seperti dua Krokodile yang berbeda. Dan kita pun tahu, Krokodile sekarang berada di New World. Kita melihatnya ketika dia membaca surat kabar tentang Kaisar kelima, yaitu Luffy. Tepatnya, Bonti Luffy yang baru ketika menjadi 1,5 miliar beri. Seperti, saya pun cukup yakin, dia mengikuti berita dari bocah yang mengalahkannya itu, alias Mankai Luffy, dan saya yakin juga, bahwa Krokodile ini mungkin akan muncul lagi di cerita kelak. Kali kita sudah cukup sering melihat Krokodile ada ketika muncul di surat kabar. Bahkan di cover story pun kita melihatnya di beberapa chapter terakhir. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan, saya pikir Bontinya di New World ini akan berkisar di antara mungkin 600-1 miliar beri. Mungkin akan banyak yang mengira itu sangatlah tinggi. Tapi kalian pun melihat bahwa Perospero pun mempunyai Bonti 700 juta beri. Dan Snake, dia mempunyai Bonti 600 juta beri. Sepertinya mungkin Bonti di New World ini memang setara segituan. Nah, jadi segitulah pendapat saya tentang seberapa kuat Krokodile. Menurut saya, mungkin dia sedikit di bawah komandan Yonkou. Tapi saya yakin jika dia dianggota Yonkou, dia termasuk top dari pasukan Yonkou tersebut. Mungkin seperti yang tadi saya katakan, dia mirip seperti Perospero ini. Tetapi dia bukan komandan di Yonkou tersebut. Nah, jadi sekian video saya tentang seberapa kuat Krokodile ini. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Seberapa kuat Krokodile ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Jika pun untuk subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian. Gue The Villain Pamit, and I'll see you guys next time.